Pagi hari ini membahas tema pandemi terkendali waspadai kasus global Dan di siaran kali ini kita juga masih bersama dengan Dr. Dwi Oktavia M. Epit Atau biasa kita panggil Dr. Lis, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Provinsi DKI Jakarta Kita juga berbincang dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin, lindungi keluarga, lindungi Indonesia Ini yang kita mau adalah Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah ayo segera vaksin Nah selanjutnya saya ke Dr. Lis nih Tadi juga sudah ada pertanyaan dari pendengar kita seputar vaksin COVID-19 Apakah efektif, parameternya bagaimana Mungkin bisa dikaitkan juga ya dokter Karena beberapa negara yang tingkat vaksinasinya sudah tinggi Tapi masih mengalami lonjakan kasus positif COVID-19 Bisa dijelaskan Dr. Lis Baik, terima kasih Jadi tadi sedikit nyambung yang di awal ya Ada tugas atau peran pemerintah Utama dalam melakukan 3T Maka testing terus kita kedepankan Kemudian tracing berarti setiap kasus yang ada Perlu kita kenali kontak ratnya Kemudian dilakukan juga testing 2 kali Agar kita memastikan mereka tidak tertular Atau tidak meneruskan infeksi kepada masyarakat yang lebih luas Atau temannya atau keluarganya Sehingga kita bisa putus tadi Dan kemudian tentu saja treatment termasuk isolasi Orang yang sedang dalam status COVID-19 Tentu perlu isolasi Karena kalau tidak dia berisiko menularkan ke orang lain Dan itu yang terus kita akan jaga Alhamdulillah di Jakarta kita punya 129 jaring laboratorium PCR Yang siap untuk memberikan layanan ini Sehingga kita tiap hari bisa melakukan pemeriksaan cukup banyak ya Dalam satu minggu kita bisa 10 kali minimal dari standar WHO yang diharapkan Nah kemudian bagaimana tadi nyambung dengan pertanyaannya Pak Jimi dari Duren Sawit Terima kasih pertanyaannya nih Berapa efektif vaksin yang sudah dilakukan di Indonesia Kalau kita lihat dari data Kementerian Kesehatan Maka cakupan vaksinasi dosis pertama Indonesia itu sebanyak 139 juta Atau sekitar 66,8 persen dari target vaksinasi 208 juta orang di Indonesia Untuk cakupan vaksinasi dosis dua maka sudah mencapai 95 juta orang atau 45 persen Nah kalau kita pahami maka kapan vaksin bisa bekerja menimbulkan antibody yang efektif Diharapkan efektif dalam mencegah penularan atau mencegah sakit berat dan menyebabkan perawatan atau sampai meninggal itu Perlu waktu yaitu kurang lebih dua minggu sampai satu bulan setelah vaksinasi kedua Jadi vaksinasi lengkap Sehingga penting sekali kalau kita memang tidak menunda vaksin dan melengkapi vaksinasi dosis keduanya Tepat waktu jadi jangan sampai tidak melakukan vaksinasi dosis kedua karena merasa ah saya sudah disuntik satu kali ya Karena vaksin yang kita pakai selama ini di Indonesia kan semua membutuhkan dua kali suntik gitu Jadi maka pada saat sudah terjatuhal untuk vaksinasi keduanya maka lakukan vaksinasi sesuai waktu yang diharapkan Jangan sampai tidak vaksin Nah itu yang diperlukan Mengingat kita masih di Indonesia vaksinasi dosis kedua baru di 45 persen ini tidak bisa dipercepat juga ya Karena kan setiap orang timing vaksinasi dosis keduanya kan beda-beda ya karena vaksinasi pertamanya beda-beda Maka tentu tadi masih cukup panjang juga nih perjalanan agar vaksinasi dosis keduanya bisa mencapai cakupan yang tinggi Dan kemudian itu merata di seluruh Indonesia Jadi penting sekali kita menjaga cakupan yang tinggi Berapa banyak perlu dicapai cakupannya? Mungkin sebagian dulu sebelumnya 75 persen 80 persen gitu ya untuk mengharapkan vaksin efektif Tapi kita harus ingat covid ini bisa menyerang semua umur mulai dari bayi sampai usia lansia ya Padahal yang bisa divaksin saat ini kita masih di usia 12 tahun ke atas Anak-anak walaupun dari BPOM sudah mengeluarkan persetujuan atau memberikan persetujuan untuk penggunaan vaksin Pada kelompok anak yang lebih muda 6 sampai 11 Tetapi saat ini pemerintah pusat masih menyiapkan logistik dan kemudian juga mekanisme teknisnya lebih lanjut Kita yang berusia 12 tahun ke atas ini yang berkewajiban untuk menjaga Dalam arti kita vaksin segera agar kita bisa melindungi sebagian kelompok masyarakat lain Yaitu anak-anak dari bayi yang baru lahir ini sampai usia sebelum 12 tahun Yang memang belum divaksin saat ini padahal mereka juga bisa sakit Nah itu pentingnya kita Indonesia ini segera tidak menunda Nah ada provinsi yang sudah tinggi cakupannya Tetapi ada juga provinsi yang masih harus berjuang Tidak hanya mungkin dari sisi layanannya yang memberikan Tetapi juga mungkin partisipasi masyarakat yang harus diajak terus Nah Alhamdulillah nih Jakarta terima kasih buat semua masyarakat Mayoritas mereka yang ada beraktifitas tinggal di Jakarta saat ini memang sudah vaksin Walaupun ada tetap sebagian kecil orang yang belum vaksin nih Mudah-mudahan setelah dengar acaranya Mbak Ines bisa tergerak Untuk vaksin ya jangan ragu-ragu lagi kalau masih ada yang merasa Aduh saya punya ini saya punya itu gitu ya saya punya apa-apa comorbid itu Gak apa-apa datang saja mayoritas semua orang seharusnya layak untuk vaksin Selama masih bisa aktivitas bisa datang ke tempat vaksinasi sih Harusnya kemungkinan sangat-sangat besar dia layak vaksin Baik dokter Liz dan Bu Lina ini sekarang juga sudah ada pendengar kita yang bergabung Yaitu Ayu dari Buaran Kalau gitu kita langsung saja angkat telponnya Halo selamat pagi Ayu Halo selamat pagi Ayu apa yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita Oke Kan sekarang-sekarang ini lagi rame banget nih ngebahas Varian baru yang Omicron dari Afrika itu Nah aku nih ingin tanya Untuk simpomnya tuh Omicron ini seperti apa Apakah sama dengan yang sebelum-sebelumnya atau ada yang membedakan Terima kasih Oke terima kasih Ayu di Buaran Jakarta Yang sudah bergabung di ruang publik KBR Bisa dijelaskan oleh Bu Lina Baik Sampai saat ini sebenarnya WHO dan negara-negara yang sedang terjangkit Terus melakukan investigasi terhadap perkembangan Omicron Untuk penularan sendiri memang belum jelas Apakah memang Omicron lebih menular dibanding dengan varian sebelumnya Mungkin 2-3 minggu ke depan kita akan sudah bisa mendapatkan hasilnya Karena kalau kita lihat cukup banyak juga negara yang punya Omicron Tapi kemudian kasusnya tidak meluas dengan cepat Memang yang di Botswana kemarin terjadi peningkatan positivity rate sangat tinggi Dari 1% menjadi 30% dalam waktu hanya 1-2 hari saja Untuk tingkat keparahan penyakitnya sendiri memang belum jelas Apakah infeksi Omicron menyebabkan penyakit yang lebih parah Dibandingkan infeksi dengan varian lain Termasuk Delta Sejauh ini yang lebih parah itu memang pada beta B135.1 B135.1 varian raja yang dari Afrika Yang dari Afrika Selatan Afrika juga ya Nah tetapi data awal Data awal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan tingkat rawat inap Di Afrika Selatan dalam 2 minggu terakhir Tapi ini mungkin juga disebabkan oleh peningkatan jumlah keseluruhan orang yang terinfeksi Jadi karena jumlah yang terinfeksinya banyak Maka yang dirawat inap juga Kalau sekitar 5-15% mereka mengalami kondisi sedang Maka biasanya juga akan memenuhi rumah sakit Tapi sejauh ini semua menyatakan bahwa Menimbulkan gejala yang lebih ringan dibanding yang lain Tetapi permasalahannya adalah yang terkena di awal Awal ini adalah mereka-mereka yang berusia lebih muda dan tidak memiliki comorbid Nah yang kita khawatirkan kalau kemudian dia meluas Kemudian mengenai mereka-mereka yang lebih senior, yang lebih tua Dan kemudian yang memiliki comorbid Tentu bagi mereka dampaknya menjadi lebih berat Nah yang kita khawatirkan lagi adalah Kalau ternyata ada bukti peningkatan risiko infeksi ulang Jadi orang-orang yang sudah pernah covid kemudian terinfeksi kembali Sekalipun mereka sudah divaksinasi Nah menjawab yang tadi sebenarnya untuk vaksinasi itu Vaksinnya sendiri jika sudah memiliki efeksi di atas 50% Biasanya WHO approve terhadap vaksinnya Dan untuk herd immunity WHO awalnya menetapkan 70% Tapi sebenarnya kalau untuk penyakit yang bisa reinfeksi Bisa infeksi ulang Maka biasanya di 85% Seperti di Ferry untuk herd immunity-nya di 85% Tapi sejauh ini omikron dikenali Menyebabkan penyakit atau gejala yang lebih ringan Dibanding varian sebelumnya Baik Ibu Lina Penjelasannya luar biasa sekali Dan kita juga akan lanjutkan perbincangan di ruang publik KBR Seputar pandemi terkendali waspadai kasus global Dan kita juga mengajak pendengar ruang publik KBR Untuk bergabung lewat telpon bebas pulsa di 0800-245-7893 Atau whatsapp di 0812-118-8181 Kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini Terima kasih telah menonton!